Penjabat Bupati Bolmong Dr. Jusnan Mokoginta didampingi Pejabat Sekra Abdullah Mokoginta melepas jenazah mantan Bupati Bolmong periode tahun 2011 sampai tahun 2016 Haji Salih Ibi Mokodongan ke tempat peristirahatan terakhirnya, Senin 10 April 2024. Sebelum diantar ke peristirahatan terakhirnya, terlebih dahulu dilakukan proses pepacara pelepasan jenazah sebagai mantan kepala daerah Bolmong yang masih aktif tahun 2011 sampai tahun 2016. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i warmusalim, Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alih syufriyak mayi. Robis rohlis saudri wa yasiri amri wa lukuh datami nisani ya bukau lukuli. Alhamdulillah kita semua membanyakan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan kesempatan sehat. Penjabat Bupati Dr. Jusnan Mokoginta langsung memimpin upacara pelepasan jenazah. Pada kesempatan tersebut Dr. Jusnan mengatakan almarhum meninggal di usianya 70 tahun. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Bolmong saya menyampaikan ucapan turut berbelah sungkawa, serta memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian almarhum ungkap Jusnan. Lapor upacara pemakaman dan persemayaman almarhum Haji Salihi B. Mokodongan, Bupati Bola Mokondo Priode 2011-2016 siap dimulai. Laksanakan. Penyerahan secara simbolis jenazah almarhum dari pihak keluarga kepada pemerintah Kabupaten Bola Mokondo untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Untuk melepas kepergian almarhum selanjutnya penjabat Bupati Bolmong mengajak pelayat yang hadir untuk bersama-sama mendoakan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, beserta semua amal kebaikannya mendapat ganjaran pahala dan segala hilaf dan maupun salahnya diberi kampunan oleh Tuhan Yang Esa. Jenazah almarhum Haji Salihi Mokodongan sudah selesai prosesi pelepasan dan almarhum akan hantar dan akan mengelilingi kantor pengkap Bolmong. Setelah itu almarhum akan disolatkan di masjid dan dikebumikan kuburan keluarga. Korresponden Perliputan Media Streaming News Lukman Mokodompit Selanjutnya dapatkan diinformasikan kembali di masjid dan berkodaknya libu.